Intro Salam sejahtera Berita terkini di petik daripada agenda daily.com Kempen Jangan Undi Zahid dilancar Kumpulan dakwa Zahid punca negara tak stabil Sekumpulan aktivis politik hari ini melancarkan gerakan merayu Kepada pengundi di bagan datuk supaya tidak menyokong calon barisan nasional Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO Gerakan tersebut dilancarkan oleh beberapa individu yang menjadi mangsa politik Zahid Dengan tema Jangan Undi Zahid dan Mendakwa Negara Terus Tidak akan stabil selepas pilihan reumum ke-15 Selagi beliau memimpin parti UMNO Satu gerakan telah dibentuk merentasi parti, kaum, agama, dan ideologi Bagi memastikan pengundi-pengundi P075 tidak mengundi Zahid Hamidi Kata kenyataan media tersebut yang dikeluarkan semasa sidang media di ibu kota hari ini Kumpulan tersebut menggariskan tujuh punca utama Mengapa Zahid perlu dikalahkan di bagan datuk pada PRU-15 Antaranya punca masalah dan ketidakstabilan negara Punca kerajaan tidak stabil sejak Julai 2020 Punca rakyat terpaksa mengundi semasa COVID-19 di Melaka dan Johor Punca rakyat terpaksa mengundi semasa musim hujan dan kemungkinan semasa banjir Punca rakyat yang telah membuat perancangan bercuti dan umrah tidak dapat mengundi Punca kegagalan usaha punya Tuan Umar Punca amno tidak stabil dan berpecah belah sejak Julai 2020 Menurut kumpulan tersebut tidak mustahil Zahid akan dapat dikalahkan di kubu kuatnya Tersebut memandangkan pertambahan pengundi baru pada PRU-15 kali ini Malah dipositi tetap daripada undi tentera juga didakwa sudah tidak memihak kepadanya lagi Rakyat boleh kalahkan Zahid di tempat dia Dulu dia menang cuma majoriti 5.000 undi dan 2.000 undi tentera sudah tidak bersama Zahid Pengundi baru pengundi muda sekitar 10.000 Majoriti pengundi muda pasti tidak mahu Zahid dan tidak mahu undi pimpinan Yang dikaitkan dengan rasuah kata kenyataan itu lagi Menurut kumpulan tersebut itu lagi Zahid merupakan liabiliti kepada amno dan menggesa supaya ahli-ahli parti yang tidak mahu melihat Perpecahan dalaman lebih buruk supaya menolaknya pada hari PRU-15, 19 November ini Bagi ahli-ahli amno yang merasa Zahid ini tak sepatutnya bertanding Yang rasa Zahid adalah liabiliti kepada amno dan BN Yang benci tindakan Zahid menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Benci usaha Zahid wujudkan jajaran baru Benci tindakan Zahid memecah belakan amno dan merusakkan amno Pujuk pengundi-pengundi amno di bagian datu jangan undi Zahid Gerakan jangan undi Zahid ialah gerakan rakyat Berdasarkan data saya yakin rakyat Malaysia akan menang dalam pertandingan melawan Zahid ini Kata kumpulan itu lagi Kumpulan tersebut digerakan oleh dua aktivis politik terkenal Yaitu Badrul Hisham Syahrin dan juga bekas aliamno datu Zaharin Muhammad Yassin Yang dipecat Zahid sebelum ini Terima kasih telah menonton